Kembali ke informasi kriminalitas pemirsa seorang remaja yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK di Kabupaten Bandung Barat di Ciduk, aparat kepolisian karena diduga menjadi mucikari. Dari bisnis tersebut pelaku mendapatkan keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah dari setiap PSK yang ditawarkan via medsos kelelaki hidung belang. MR, seorang ABG yang juga siswi salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bandung Barat, diperiksa penyidik unit perempuan dan perlindungan anak saat restrim Polresi Mahi, lantaran terlibat bisnis prostitusi. Gadis berusia 17 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi mucikari yang menawarkan PSK di bawah umur. Berdasarkan penelusuran sementara, paket perempuan yang ditawarkan berjumlah sekitar 5 orang, bahkan sebagian masih di bawah umur. Seluruh transaksi dilakukan melalui medsos dan telepon seluler untuk mencari lelaki hidung belang. Para PSK kemudian diantar pelaku untuk berkencan di beberapa hotel di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dari bisnis tersebut pelaku mendapatkan keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah dari setiap PSK yang berkencan. Polisi masih menyelidiki dugaan pelaku lain. Pelaku sudah beraksi selama 2 tahun dengan rata-rata korban adik kelasnya. Polisi berhasil membongkar praktik ini setelah mendapat laporan dari seorang korban yang dipaksa melayani nafsu bejat lelaki hidung belang. Korban yang sebelumnya mebutuhkan uang diiming-imingi pelaku untuk dipertemukan dengan seseorang yang akan membantu menyeminjami uang. Yang bersangkutan kami tahan kaitannya dengan kasus pemberantasan TPPO atau pemberantasan Tindak Bidana Perdagangan Orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, kami kenakan pasal 2, angkamanya bisa 15 tahun. Polisi menciduk MR di kamar kontrakannya di Cipundi, Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah telepon seluler, surat administrasi kendaraan, dan uang tunai senilai 1,5 juta rupiah. Uang yang didapat untuk kepentingan pribadi dan foya-foya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 tentang Tindak Bidana Penjualan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.